Assalamualaikum, ciao, selamat datang di channel gue Deddy Kurniawan 1899 Channel Youtube yang membahas sesuai kebutuhan, kalau gak butuh ya gak usah dibahas Oke, topik kali ini gue mau ngebahas Nicolo Zaniolo Dikutip dari Tribun Kalteng, terungkap Nicolo Zaniolo hanya kos di Galatasaray Balik ke Liga Itali melawan AS Roma dan Mourinho Itu judulnya Kenapa judulnya seperti itu? Gini ya, sebelum gue baca dulu nih Ini biar jadi gambaran bahwa Nicolo Zaniolo itu pengennya waktu itu ke AC Milan Karena harganya itu gak cocok mungkin ya Antara Paolo Maldini dan Direktur AS Roma itu bernegosiasi soal Nicolo Zaniolo Yang dimana pemain ini gak kepake lagi di eranya Jose Mourinho Talenta seperti Nicolo Zaniolo itu harusnya bisa meredam ego Tapi Jose Mourinho melihat ini anak kayak semacam Lo tau gak? Di Tottenham, pemain Tottenham, Dele Ali sekarang kemana? Wonder Kid Inggris Pemain Inggris dari Tottenham Sekarang gak tau kemana ya larinya ya Oke Dikutip dari Tribun Kalteng Apakah ex pemain AS Roma Nicolo Zaniolo bakal lama memperkuat Galatasaray di Liga Turki? Gue juga sempet kaget juga nih Kenapa ya tiba-tiba ke Galatasaray? Enggak Ex anak ASO Jose Mourinho hanya kos alias sementara doang meninggalkan Liga Itali Kenapa bisa seperti itu? Gila YR lagi sempet-sempetnya bikin video Eh gue bikin video itu wantek Gue gak mau bikin Dikat-kat-kat Lanjut ya lanjut ya Beredar kabar Nicolo Zaniolo yang terusir dari AS Roma besutan Jose Mourinho Bakal segera kembali ke Liga Itali Tapi Zaniolo tidak akan bersama lagi dengan Jose Mourinho Tetapi dengan klub yang saat ini menjadi di pesaing ketat AS Roma Yakni AC Milan Saat ini AS Roma dan AC Milan sedang saling gusur posisi di kelas men Liga Itali Seri A 2022-2023 Eh 2001 2022-2023 Betul dong Ya ampun Begitu gue ngeliat berita ini Kenapa Nicolo Zaniolo itu Kok bisa ya ke Galatasaray itu Kenapa gitu tiba-tiba ke Galatasaray Yang dimana awalnya itu lawannya itu ke Liga Inggris Perwakilan Liga Inggris Cuman gue tau Gak tau kemana ya Pokoknya dia gak mau ke Liga Inggris Walaupun bahkan biaya dan gajinya di Liga Inggris itu lebih besar gitu Lanjutnya ya Keduanya bergantian menuduki peringkat 3 di bawah Napoli dan Inter 3-4 3-4 Poinnya sama sih Cuman selisih gol Cuman gue bikin video ini di Gionata ke-23 Antara AS Roma dan AS9 AS Roma peringkat 3 AS9 peringkat 4 Poinnya sama 44 poin Dengan selisih beda 2 Gol doang AS Roma 11 AS9 9 Namun Poin AS Roma dan AS9 Sama yakni 44 poin Namun Pasukan Jose Mourinho itu Unggul selisih gol 2 gol doang Paolo Maldini Temui Zaniolo Kembali ke Zaniolo Seperti dilansir oleh Football Italy Dia sudah berkomunikasi dengan Direktur Teknik AS9 Paolo Maldini Kira-kira Nicolo Zaniolo ini ngomong apa ya Sama Paolo Maldini Udahlah Gue gak betah nih Pak Pak Maldini Gue gak betah nih sama Nourinho Bawel dia Kayak semacam Gimana gitu Kayaknya Rungkat Pusing Kembali Selain itu Maldini juga Melobi manajemen Galatasarai Untuk melepas Zaniolo Kembali ke Liga Italy Pada bursa transfer Memiliki kedekatan khusus itu Seperti apa ya kan Sedangkan kita gak tau nih Yang di Indonesia ini Mikirin Nicolo Zaniolo nih Seperti apa nih Fansnya Milanisti gitu Atau Romanisti ngebayangin Kalau si Nicolo Zaniolo itu Adalah Bedebah Namun AS Roma Tidak menolak Tawaran yang diajukan AS9 Dengan alasan Terlalu rendah Dari Bandrol Iya sih Mereka hanya memperbolehkan Zaniolo Pindah ke Klub Liga Inggris Burnham out Oh iya Burnham out Dengan alasan tawaran Biaya transfer yang sesuai Ketika itu Burnham out Nawarin Kalau gak salah Nicolo Zaniolo Koreksi kalau gak salah Misalkan contoh Contoh Di AS9 Berani Bayar 15 juta Tapi Di Burnham out Itu bisa 25 juta Atau Dua kali lipat 30 juta Gitu sih Yang waktu itu Gue pernah denger Tapi kan gue juga Bisa jadi salah Karena Informasi ini Gue didapetin Di berbagai sumber Entah itu dari Tribun Entah itu dari Twitter Entah itu dari TikTok Kadang-kadang juga keluar Atau Instagram Dilanjutkan dari Zaniolo menolak Dan terjadinya konflik Yang akhirnya Memunculkan opsi Pemain berusia 23 tahun itu Diizinkan pindah Ke Galatasaray Tuh kan Nicolo Zaniolo Sendiri nih Yang nolak Gak mau gue Pindah ke Liga Inggris Gak mau Karena AS Romanya Pengennya Ngejualnya ke Burnham out Ke Liga Inggris Karena Biayanya lebih besar Gitu kan Ya Kalau soal dari bisnis Yang mending gitu Cuman kan Dari pemainnya sendiri Umur 23 tahun Di Eropa tuh Pemikirannya beda Sama orang-orang Di Indonesia Bos Gue juga gak tau 23 tahun Gue waktu umur 23 tahun Gue dagang Semblak Kayaknya Mengutip Kalsiummercatu.com Paulo Maldini Sempat Berkomunikasi Dengan Nicolo Zaniolo Sebelum Sang pemain Berangkat Ke Turki Ke Galatasaray Gak tau Ngomongin apa Mereka berdua Ada intens Yang dimana Mungkin siapa tau ada Bilang Paulo Maldini Ke Zaniolo Kayak gini Nanti Lu ke Galatasaray dulu Nanti setelah Ke Galatasaray Gue Mudah-mudahan Bisa Merampungkan Transfer lu Ke AC Milan Dengan catatan Blah-blah Blah-blah Dengan perjanjian Blah-blah Pokoknya Tergantung Apa yang diomongin Kali ya Gitu ya Keduanya sepakat Pada Juni 2023 AC Milan Akan mengajukan Penawaran Untuk memboyong Zaniolo Dari Galatasaray Udah beda lagi nih Bukan punya AS Roma Lagi nih Zaniolo nih Cuman sementara nih Biar dia fit aja gitu Nah nanti AC Milan Direktur tekniknya AC Milan Paulo Maldini Atau Ricky Masara Itu berkomunikasi langsung Dengan Zaniolo Dan Galatasaray Tentunya Itu bisa dilakukan Apabila AC Milan Mampu menembus Bandrol Sebesar 35 juta euro Selain itu Maldini juga meminta Zaniolo Tetap menjaga Performanya Selama Memperkuat Galatasaray Kalau dengan harga segitu 35 juta euro Klub Liga Itali Itu dianggap Besar Di AC Milan Ada pemain Harga segitu Charles De Ketelar Charles De Ketelar Belum bener-bener Ketemu Gaya Permainannya Ketika Waktu main Di club Bro Klub Belgia Tanda kelahirannya Tapi Zaniolo Itu rentan Cidera Pernah Cidera Parah Soalnya Gak tau ya Bener-bener Yakin Apa enggak Zaniolo Modelnya Ungkap Borok AS Roma Ini Digutip Dari Tribun Kalteng Sebelumnya Borok yang selama ini Tidak terlihat di tubuh AS Roma Terkait konflik Dengan Nicolo Zaniolo Dibongkar Ibu pemain Timnas Vitali Itu Waduh Ibu-ibu Lagi Suka gitu Si ibu-ibu Gak usah Ngebongkar Rahasia Dapur Orang Apalagi Dibongkar Ke media Kasian Gak tau juga Siapa tau Bisa Naik Namanya Terus Diundang Ibu-ibu ini Ke brownies Ke Pagi-pagi Happy Zaniolo Selama ini Digambarkan Sebagai sosok Yang berkonflik Dengan Manajemen AS Roma Karena Menolak Perpanyahan Kontrak Dan Tidak Mau Bermain Dengan Klub Lain Yang Sudah Deal Transfer Dengan Klub Yang Dilatih AS Roma Yusimorino Lain Pengakuan Dari Ibu Nicolo Zaniolo Francesca Costa Dalam Mewancara Dengan Il Corriere Delosport DCDS Francesco Costa Menegaskan Tidak Ada Penawaran Perpanjang Kontrak Dari AS Roma Untuk Putranya Itu Tunggu Sebelum Dilanjut Apakah Ini Maknya Zaniolo Itu Juga Bisa Dibilang Agennya Ini agennya Zaniolo Siapa Si Sebelumnya Borok Yang Selama Ini Tidak Terlihat Di Tubuh AS Roma Terkait Konflik Dengan Zaniolo Dibongkar Ibu Pemain Tim Nas Itali Zaniolo Selama Ini Digambarkan Sebagai Sosok Yang Berkonflik Dengan Manajemen AS Roma Lain Pengakuan Dari Ibu Nicolo Zaniolo Francesco Costa Bahkan Sudah Sejak Tahun Lalu AS Roma Ingin Menjual Zaniolo Dengan Bandrol 50-60 Juta Euro Saat itu Asimila Dengan Danto Ten Horsburg Peminat Dan Mengajukan Penawaran Pada Januari 2023 Waktu itu Harganya Masih Mahal Masih Kelihatan Nominal Angkanya Itu Gede Bukan 35 Juta Euro Menang Banyak Ini AS Roma Sementara Zaniolo Dilepas Ke Galatasarai Dengan Bandrol 29,5 Juta Euro Pada Bulan Ini Di Bulan Ini Berarti Februari Gue bikin Videonya Bulan Februari Kok Kenapa Nyolot Gue Goblok Dia Tidak Menerima Tawaran Serupa Jadi Dia Tetap Di Klub Dan Dia Senang Karenanya Namun Dia Mengharapkan Perpanjangan Kontrak Seusai Dengan Evaluasi Kurang Paham Nih Gue AS Roma Tidak Pernah Menawarnya Perpanjangan Kontrak Oh Ini Berlawanan Dengan Rekan Steamnya Steam Lainnya Kayaknya Pemain Yang Berargumen Dengan Morinya Langsung Jelek Tapi Itu Bukan Tentang Uang Nicolo Zaniolo Menyadari Dia Bukan Lagi Bagian Dari Proyek AS Roma Mengatakan Kepadanya Bahwa Mereka Ingin Menjual Pada Bulan Juni 2022 Jadi Dia Merasa Setelah Disingatkan Dan Lampu Dimatikan Ada Oh AS Roma Pengen Ngejual Nicolo Zaniolo Dengan Harga Sekian Karena Dia Udah Nggak Dibutuhin Lagi Sama Jose Mourinho Apa Gimana Dikatakan Bahwa Dia Menolak Bermain Untuk AS Roma Bahwa Dia Adalah Seorang Penghianan Orang Tidak Tahu Dia Bermain Dengan Suntikan Karena Cedera Bau Bahu Cedera Bau Cedera Cedera ACL Ya Allah Klub Itu Tidak Benar Tapi Dia Benar Benar Merasa Tidak Enak Karena Dia Tidak Dipanggil Melawan Fiorentina Dokter Memuktikannya Saya Tidak Tahu Apakah Itu Blu Atau Stress Tetapi Dia Tidak Baik Baik Saja Zaniolo Tidak Berlatih Dengan Tim Di Hari Terakhir Bursa Transfer Januari Karena Sakit Dan Dia Dibuktikan Dengan Surat Dokter Pake Pake Surat Apakah Harus Terakhir Kerja Karyawan Di Indonesia Harus Pake Surat Dokter Apa Gimana ya Cedera Bawa 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 Zaniolo Itu Bikin Nyut Nyutan Jadi Tuh Dia Tidak Fokus Antara Nahan Sakit Waktu Cedera Cedera Bahunya Dia Itu Disuntik Untuk Menghilangkan Rasa Sakit Dere Bahu Berarti Kan Ada Durasinya Wah Itu Jauh Lagi Ngomongin Soal Medis Gue Takutnya Malah Kemana Soalnya Ngebayangin Nikolo Zaniolo Bersama Aes Roma Itu Tidak Baik Baik Saja Dia Pindah Ke Galatasarai Dan Nanti Semoga Ini Terjadi Terjadi Atau Enggak Tapi Menurut Kabar Nikolo Zaniolo Bakalan Didatengin ACM9 Di Bulan Juni 2022 Untuk Bermain Bersama ACM9 Start Di Juni 2022 2023 Kita Lihat Perkembangannya Yaudah Sekian Terima kasih Buat Lo Yang Udah Nyimak Video Ini Di Channel Gue Deddy Konewan 1899 Terima Assalamualaikum